Intro Banjir bandang disertai longsor yang menerjang 6 kecamatan di Merangin Kamis dini hari 28 Januari mengakibatkan kerusakan hebat. Sedikitnya ada 4 jembatan penghubung antar desa yang hanyut diterjang banjir. Dari hitung-hitungan dinas PU Merangin, kerugian akibat rusaknya sejumlah sarana umur mencapai 29 miliar rupiah. Sementara itu untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir bandang dan longsor, dinas PU memperkirakan estimasi biaya yang diperlukan, menghabiskan dana sebesar 85,6 miliar rupiah. Ternyata untuk kerusakan saja kurang lebih 29,5 miliar. Sedangkan untuk secara totalitas keseluruhan, untuk penanganan infrastruktur yang rusak tersebut kurang lebih selesai 35,6 miliar. Sementara itu BPBD Merangin yang seyogianya merangkum semua jumlah kerugian akibat banjir dan longsor, hingga kini malah belum memiliki data. Ibrahim, kepala BPBD Merangin mengakui, pihaknya saat ini belum memiliki data pasti kerugian, karena masih menunggu laporan dari masing-masing camat yang daerahnya diterjang banjir bandang. Akibat belum mendapatkan data lengkap dari BPBD, Bupati Merangin Al-Haris yang rencananya Senin pagi melaporkan jumlah kerugian ke BNPB terpaksa ditunda. Keberangkatan akan ditunda Rabu nanti. Lut Hidayat, JambiTV